Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman bertemu lagi dengan channel kita Channel tutorial Bungdars Channel ini membahas tentang data online dan data offline Serta informasi terkini yang sedang booming Baiklah teman-teman yang berbahagia Seperti biasa kami kembali akan memberikan video tutorial Nah untuk tutorial kali ini adalah Cara mengisi riwayat keluarga yang meninggal Di DRH P3K Guru Karena ternyata banyak yang bertanya di kolom komentar Youtube kami Sehingga kami berinisiatif untuk memberikan tutorialnya Cara mengisi riwayat keluarga yang meninggal di DRH pada P3K Guru Baiklah teman-teman tanpa basa-basi kita langsung saja ke pembahasan Seperti biasa kita masuk dulu di SSCASN Pada menu keluarga Nah disini itu yang sudah meninggalnya itu Umpamanya anak atau orang tua kandung atau saudara kandung gitu ya Atau bapak ibu mertua Intinya pengisiannya itu sama gitu ya Contoh sekarang umpamanya mohon maaf gitu ya Umpamanya orang tua kandungnya itu sudah meninggal Jadi intinya untuk pengisian di anak gitu ya Di orang tua, saudara kandung, bapak mertua Ataupun di istri suami yang sudah meninggal itu intinya sama Nah sekarang contohnya Umpamanya orang tuanya sudah meninggal gitu ya Kita tinggal klik saja disini Nah jadi untuk orang yang sudah meninggal Mohon maaf Untuk nick dan nomor kakak Tidak usah diisi Disini ada keterangannya teman-teman Kosongkan bila sudah meninggal Dan tidak memiliki nick Umpamanya kita ini kosongkan Tidak diisi apa-apa gitu ya Terus tidak tersimpan Silahkan diisi angka 0 Ya angka 0 Ini umpamanya gitu Syukur-syukur bisa disimpan gitu ya Karena disini kosongkan bila sudah meninggal Dan tidak memiliki nick Jadi untuk orang yang sudah meninggal Nick dan nomor kakak itu sudah tidak berlaku lagi Untuk orang yang sudah meninggal Kemudian Untuk pekerjaan Karena sudah meninggal Ini kan otomatis tidak bekerja Kita pilih tidak bekerja Karena memang statusnya sudah meninggal Nah untuk orang yang sudah meninggal pun Ini kalau kolom merah seperti ini Ini harus diisi artinya ya Disini kan ada tanda bintang Ini artinya harus diisi begitu Apalagi ini ada merah seperti ini Kalau tidak diisi ya nanti tidak bisa disimpan Tuliskan nama yang meninggal tersebut siapa Lalu tempat lahirnya juga dituliskan Ini biasanya nama kotaknya gitu ya Dengan mengetikan paling tidak itu Tiga karakter huruf gitu Nanti akan muncul sendiri tempat lahirnya disini gitu ya Silahkan dituliskan Nah ini muncul sendiri Umpamanya disini gitu Nah lalu tanggal lahir orang yang sudah meninggal juga itu diisikan Ini ada pertanyaan ya Karena meninggalnya sudah lama Otomatis gitu ya Karena sudah orang tua gitu Tanggal lahirnya ini tidak tahu Silahkan bisa bertanya kepada keluarga yang lain gitu ya Untuk tanggal lahirnya Lalu perusahaan ya disetrip saja Karena memang sudah meninggal Tidak berlaku lagi Lalu jenis kelaminnya itu Yang meninggalnya itu pria atau wanita gitu ya Nah statusnya karena memang sudah meninggal Ya kita pilih meninggal dunia gitu ya Nah ini seperti ini teman-teman Cara mengisi riwayat keluarga Untuk yang sudah meninggal gitu Jadi intinya untuk yang sudah meninggal Enik dan nomor kakak tidak berlaku lagi Makanya kosongkan saja gitu ya Umpamanya dikosongkan ini tidak tersimpan Isi saja angka 0 Supaya bisa tersimpan Toh 0 ini kan Dalam perhitungan matematik itu Tidak punya nilai gitu ya Nah untuk pekerjaan Karena sudah meninggal ya Isi saja tidak bekerja Nah silakan untuk nama Tempat lahir dan lainnya itu Diisikan gitu ya Tempat lahirnya juga Otomatis disini harus meninggal dunia Karena memang sudah meninggal gitu Baiklah teman-teman itu saja tutorial kali ini Tentang cara pengisian bagi keluarga yang sudah meninggal Mudah-mudahan dengan tutorial ini Paling tidak bisa sedikit memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat tentunya Selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami Kami tunggu yang belum Silakan untuk di like dan di subscribe channel kami Serta bisa di share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat Jangan lupa teman-teman aktifkan notifikasi loncengnya Supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami Selamat bertemu di video tutorial selanjutnya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh